Hai guys, selamat datang kembali di channelku Hai guys, jadi sekarang gue udah balik lagi sama Lea Hmm, sekarang akan makan makanan Papua Nah, ini gue pesen dari Alenia Coffee and Kitchen Ada di Pemang gitu, ini restoran yang menjual makanan-makanan khas Papua gitu Tadi gue juga nyari iseng di Gojek dan ternyata ada gitu loh Jadi ini gue sangat excited banget untuk cobain makanan dari My Hope Karena untuk informasi kalian, gue tuh ada ketemuan Papuanya Bokap nyokap gue tuh Papua, bokap gue belajar jadi kayak Dia seorang wanita mix, dan dia seorang wanita warna Jadi di sini tuh ada papeda, ikan kuah kuning Ikan kuah kuning Terus ini kayak nasi campurnya gitu Ini ikan goreng biak kalo ga salah namanya Nah, ini harganya tuh kayak jujur agak bikin gue shock Karena kayaknya lumayan Kalau di rumah, nyokap gue tuh juga bisa bikin kayak gini kan? Mami tuh bisa bikin papeda dan enak banget Yang ini sama ini, itu harganya 257.400 Ya tapi mungkin karena makanan Papua tuh susah dimasaknya Dan daerahnya emang di Kemang, jadi harganya menurut gue masih make sense Papeda goreng gitu, harganya 50.000 Gua ga pernah nyobain papeda gue, enak rasanya kayak gimana ya Papeda tapi digoreng kayak cireng atau apa, penasaran banget Terus abis itu ini ada nasi campur Papua, harganya 112.200 Sama ada ikan goreng bos bos, sambal pisah nih, 231.000 Wow, luar biasa Luar biasa 76.300 Sudah, kita harus selesai bikin, kita mau makan makanan Kita akan coba apakah seenak itu Tangan Papua dan tangan-tangan orang luar yang bikin Oke, jadi yang pertama itu ada nasi campur Papuanya Ini isinya ada telur balado, terus ada bakwan Sama ada ikan calang balado, sama nasi ya Jadi sekarang langsung cut markima Mari kita tolan Gua udah capek nih gurunya, kalau markima itu mari kita makan tapi ya udah Tapi ini kayaknya nasi dari kemang sampai kekuningan ga ada suka kekeringan ini Nah, artinya udah sering jujur Nah, kita cobain nasi sama ikan calang baladonya Ikannya enak, sambalnya ga terlalu pedes Enak banget Ikan calangnya 9 out of 10, 9 per 10 Tapi untuk nasinya 5 Karena nasinya keras Nasinya agak keras, atas-atas masih kering Ini masukkan aja, sedikit untuk double cross check nasinya Ini agak kurang matang disini Terus abis itu sekarang kita cobain si bakwannya ya Ini bakwannya ya Bakwannya gede loh, enak Oh ada sayur pepaya di dalamnya Oh, gila, gila Bunga, bunga Bunga pepaya Ini tuh ga dimasak nih di rumah juga, mama Ini tuh ga dimasak nih di rumah juga, mama Enggak Masihnya bokeh ya Ya lu cobain daun pepaya Keluarannya ya oke, enak Sama lah, tapi ga terlalu pahit yang bikin kamu tidak bisa makan Tetap apa kan, bisa makan makan Gua tuh not a big fan of pepaya-pepayaan Karena pahit Gua suka sayur yang... Tapi kalo ini masuk Nasi sama daun pepaya Bunga pepaya Enak kok? Masuk kok Sudah terlalu ini kok Masih ga terlalu pahit enak Berarti masaknya pintar Mungkin sembari kita makan mumpung ada nasinya Ikan bos-bos namanya Nah ini sambelnya nih, dikasih 2 Piece kayak gini Ini ikannya kita coba Ikannya gede banget loh Wow Ini kenapa ya? Ini kenapa misalnya? Kayaknya kerapu paling-paling Lu ikan kerapu? Masa lu Kalo ada yang tau ini ikan apa? Komen di bawah Udah katanya gimana terasa pake setok Sudah pas mau makan pake setok Saya juga udah pake setok Sambelnya Ikannya Oh paham tuh coba kasih bareng tadi dekatkan mari, Kang Terima kasih Hmm Ikannya enak banget Terus lebih harga lah ya Ikan merasa rugi Sambelnya ga terlalu pedes Dan itu ciri khas makanan Papua banget sih Biasanya makanan Papua tuh sambelnya ga terlalu pedes-pedes Kalo mau pedes kan tambah dengan ikan Punya air disini Soalnya selera Kayaknya dimasaknya pintar nih Masak kayak di itu Goreng asap, goreng banget bagi Tom Kalo suka ikan wajib cobain ikan bos-bos disini Enak banget Sepuluh Hmm Yang tadinya kita tuh ngerti dia pukarnya kita tuh kaget Tapi ini worth it Tapi masuk Karena ga bisa Semua orang tuh ngegoreng ikan yang rasanya tuh kayak di rumah Ini tuh rasa lemah banget Hmm Sambelnya juga ini Hmm Hmm Apaan dan sambelnya Best banget Sambelnya tuh Tipikal sambel yang kayak Sedep Maksudnya ga? Dia bukan pedes tapi sedep Jadi kalo dicampur sama nasi tuh best banget Hmm So good Terus untuk ikan gorengnya ini fresh banget Menurut gue ini ikan gorengnya bener nang Baru digoreng tadi Kerape banget Masih seger banget Ikannya dagingnya lembut banget Fresh banget kayak ada amis-amisnya sama sekali Terus pake sambelnya juga best Ini 10 yang ikan si Sebelum perut gue meledak Kita cobain makanan yang lain Ini stop dulu tahan Oke Oke Sekarang kita mau cobain si papedanya Pas gue jaman mas kecil Gue ga bisa makan papeda Sampai gue dibully sama bar kumis sendiri Karena gue kalo makan papeda tuh Otak gue selalu kemana-mana Ngerti ga sih? Otak gue tuh selalu ngebayangin kayak Kayak papeda tuh Teksturnya tuh Agak cocok tidur sama gue Tapi gue belajar untuk suka Dan lama-lama gue suka beneran Karena nyapa gue kalo makan Kalo masak Pake ikan kuah kuning Itu beneran enak banget jadinya Cuma pas masih kecil ya Biasa mungkin pikiran anak-anak Jadi ngeliat teksturnya agak sedikit Beda dari apa yang biasa dia makan Itu agak kayak Gitu, tapi sekarang I love it now Papeda tuh harus pake 2 garpu Terus begini nih Do it like the locals Nah ini kayak gini Iya om, udah lu coba Licepin ke kuahnya Coba tuh Pake kuahnya ya Ikan kuah kuning Jadi kalo makan biar tidak lengket Ikan tenggorokan Kamu pake kuah Buat apa tuh Bikin ikan kuah kuning Kalo kamu ngapain Ya tak sakut Tiba kan leher Gua yang saya pilih ada tadi Yang makan tuh Bahan tak sakut Tiba kan leher Ini bagaimana Aku terapikannya pengen Ikan kuah kuningnya juga enak banget Gua gak tau ini apa yang kayak ada Oh ini yang mami sering masak di rumah Ikan 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 Apa lagi saya lupa Tapi ikannya enak banget Lumbut banget Kuahnya juga segera Enak banget Mungkin beda sama yang biasa dimasang sama nyakap gue Jadi Papedenya agak lebih Teksturnya gak se-tick itu Gak se-tebel itu Tapi masih bisa dimakan Dan masih enak banget Menurut saya Wait Aaaaah Woi ikut cuci tangan Review my review Ngomong Genggang-gagu Pertama-tama toh Kan kasih masuk papeden Ini kayak dalam depo ikan kuah Aku ambil sendok Kela 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 set bunga Ini terlalu Hmm Bubu Enak Tapi Dia tidak Bumbu itu kurang Kurang berani Dia kurang bumbu Jadi kurang berani Kalo dia punya tukang tau Dia punya bumbu itu lebih banyak Daripada dia punya isian Tapi gua gak ngerti kenapa dia bikin kayak gini Karena ini bikinnya di Jakarta Jadi agak menyesuaikan sama lidah-lidah orang Jakarta juga Jadi untuk kayak gitu Masih oke banget rasanya Tapi kita Berdua terbiasa di rumah dengan bumbu yang kayak Yaudah ya sesuai Sekarang bikin di 2 kg 2 kg Tapi ini masih enak Ya Ini 9 dari 10 menurut gue 8 Oke Next Oke selanjutnya Ini ada yang unik banget Gua gak pernah nemu Gak pernah nyoba Kalo mungkin gua bilang itu Keteng sering coba Tapi kalo bareng ini Keteng belum pernah coba Papeda goreng dan dia tuh dipakein nama teri Guys Unik banget gak sih Oh iya Iya dikasih teri atasnya Tapi papeda goreng mungkin kayak Cireng Kayak cireng gitu kali ya Oh daripada coba bikin begini Kita coba ya Coba ya Enak Tapi gua ingin bantuin kalo misalnya makan langsung Lebih garing-garing Tapi garing Tapi enak banget Masih dibantu pilih kira-kira teri gorengnya Ya biasa teri dengan dia punya asin ya itu Dari asin terinya Dari asin terinya Karena gua suka cireng Cimol Dan sejenisnya Karena dia punya isian teri banyak Kamu bisa makan bikin nasi Jadi Udah juga dari gua Udah Papeda goreng teri Kalian harus coba Guys Jadi udah kayak gitu aja Gua udah kenyang banget Udah lumayan banget Gua kalo mau ngambil makan Makan aja gua udah kenyang Gua diet Gua tau gitu So Udah kayak gitu aja Ya Ya Makasih udah nonton video ini Udah review makanan ini Ini semuanya Based on honest review aja Review pribadi Semuanya masih enak banget Totally fine Yang tadi gua bilang Kurang-kurang tuh bisa dijadikan Masukan aja mungkin Oke Jadi Thank you so much guys Udah nonton video sehari ini Jangan lupa untuk kata Ya like Di fallback di Bleh OVER Om Bye Daaa Terima kasih telah menonton!